Halo apa kabar kalian semua dan kali ini saya kembali dengan topik yang bisa dibilang terlalu serius untuk dunia otomotif kita semua tahu kalau dunia sedang dilanda kegaduhan antara dua raksasa dunia Rusia versus Amerika ya kenapa saya tidak bilang Ukraina sebab mereka hanya korban Hai Oke senal selanjutnya gali sendiri karena konten yang menyinggung soal perang ini amat sangat diawasi oleh YouTube sehingga kami sebagai konten kreator harus ekstra hati-hati ketika akan sedikit membahas kejadian tersebut but anyway disini saya akan lebih membahas tentang apa imbas dari perang itu di dunia otomotif Bagaimana bisa terhubung dan apa yang seharusnya kita pelajari dan berikut ini video selengkapnya PEMBICARA 1 Sadar atau tidak, dunia memang sudah mulai bergeser, khususnya di bidang sumber daya alam. Selama ratusan tahun, minyak adalah sumber daya alam paling dibutuhkan untuk kelangsungan hidup manusia. Minyak adalah energi yang fatal, digunakan semua manusia, dan parahnya lagi, energi ini tidak dapat diperbarukan. Semua bergantung pada alam, masih mau memproduksi minyak atau tidak. Dan ya, kekhawatiran ini yang sedang terjadi di saat ada dua raksasa sedang beradu. Kasarnya, elektabilitas minyak pun terguncang. Produksinya mungkin tetap, but distribusinya mengalami kemacetan. Bisa dilihat, sekarang ini harga minyak dunia melambung begitu tinggi, dan membuat kita sebagai manusia tiba-tiba kelabakan. Dan, mau sampai kapan manusia bergantung pada minyak? Dan tentu, tidak selamanya kawan. Karena listrik akan menggantikan semuanya. Alasannya jelas, energi ini terbarukan, dan kita tidak akan khawatir lagi tentang ketersediaan stoknya. Listrik inilah yang selanjutnya akan menguasai dunia. Jadi, seperti itu gambarannya. Alasan listrik akan menggantikan kinerja minyak di semua segmen. Oke, kita mulai satu persatu, yakni dari segi transportasi. Berkaitan dengan tidak stabilnya harga minyak, dan perasaan manusia yang dirunduk kekhawatiran tentang ketersediaan stoknya. Kendaraan listrik tiba-tiba menjadi salah satu pionir alat transportasi dunia. Mobil dan motor listrik dengan begitu cepat disukai halayak luas. Krisis energi yang selama ini menghantui semua orang tiba-tiba seakan lenyap dengan kehadiran mobil elektrik ini. Sebut saja Tesla, perusahaan otomotif listrik ini baru memulai langkahnya pada 2004 silam. Bayangkan saja, kurang dari dua dekade Tesla telah merajai bisnis ini. Dan Elon Musk sebagai perintis sekaligus pemiliknya gini didapuk sebagai orang terkaya nomor satu dunia. Dengan nilai kekayaan setara 4 kwadriliun. Itu artinya 4 ribu triliun, kawan. Bisa dibayangkan seberapa banyak uangnya. So, sudah jelas kan kemana arah dunia ini akan bergerak? Energi yang telah lama kita ambil dari perut bumi Sekarang tergantikan dengan energi listrik Yang tidak akan terpengaruh Bahkan jika seluruh dunia mengalami perangan Dan sudah saatnya bumi ini berjalan dengan energi baru Selamat datang era listrik Dan selamat tinggal minyak Oke kawan, tidak terasa kita telah sampai di ujung video ini Semoga ke depan bumi ini semakin sehat Serta diberikan perdamaian bagi seluruh penghuninya Stay safe, stay strong Dan sampai ketemu di video selanjutnya Armoto Vlog out dan seperti biasa Terima kasih Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax